Tanpa ada dukungan dari relawannya. Presiden Jokowi Dodo Restui Kaesang Pangarap menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, atau PSI, Jokowi menilai Kaesang sudah memperhitungkan risiko dari keputusannya tersebut. Soal Kaesang, jadi ketumpa PSI, tanyakan ke PSI dan Kaesang. Kaesang minta dua restu orang tua, saya restui, kata dia saat menghadiri kegiatan Jambore Parmusi di Cibodas, Cianjur, Selasa, 26 September 2023. Jokowi mengatakan dalam keluarganya sudah dibiasakan untuk mandiri dan tanggung jawab atas semua keputusan yang diambil. Dia juga meyakini jika Kaesang sudah memperhitungkan baik dan buruk, serta memperhitungkan risiko terkait apa yang diputuskannya. Di dalam keluarga terbiasa kalau sudah berkeluarga apalagi istri. Harus mandiri dan tanggung jawab. Yang diputuskan dihitung risiko, baik dan buruknya, kata dia. Jokowi mengatakan dirinya tidak memiliki pesan khusus terhadap anaknya tersebut. Tidak ada pesan, udah gede masa kebanyakan pesan, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaesang Pangarap Resmi dilantik jadi Ketua Umum PSI, Kaesang ditetapkan sebagai Ketum PSI saat Kop Darnas PSI di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. Kaesang disambut oleh seluruh kader PSI hingga pimpinan DPP PSI. Terima kasih telah menonton!